Intro Jamaa Oh Jamaa Alhamdulillah Masya Allah Buat Jamaa Islamitin yang ada di rumah Yang baru bergabung kita ingatkan lagi Alhamdulillah hari ini Kita sedang membahas tema Ibu dulu atau Istri dulu Masya Allah luar biasa Ini pertanyaan yang sebenarnya gampang-gampang Susah untuk dijawab ya guru kita Ustaz Syam Secara masalah tentang suami Ini Ustaz Syam pada saat Memang mungkin ya di suatu Apa namanya keadaan Ekonomi ini gak gampang Atau sulit ekonominya Dan dia kalau dapat rejeki Dia selalu mengutamakan kepada ibunya dulu Dikasih ibunya karena ibunya juga Perekonomiannya juga gak bagus Nah terus untuk anak-anaknya gampang lah Anak-anak istri ngutang aja Nah ini boleh gak sikap suami seperti ini Ini mau izin penjelasannya Baik Rata orang sukses yang memuliakan ibunya ini Istrinya tidak pernah komplain Jadi harus dua yang mendukung Dua perempuan ini Ibunya yang dimuliakan Istrinya mendukung suaminya memuliakan ibunya Nah itu rata-rata orang sukses Baru di dunia Baru di dunia Belum di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah Tapi bagaimana kalau misalkan ada suami justru malah mutang Justru malah dibelakangkan haknya istrinya Nafakoh untuk istrinya Nafakoh untuk anaknya Dalam surah at-tolakoh Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya Kalau untuk ibunya Wajib juga Anak menafkahi ibunya Kalau anak itu berlebih Kalau anak itu berkecukupan Sedangkan ibunya gak punya apa-apa Maka anak wajib menafkahi ibunya Tapi yang mana yang lebih wajib Lebih wajib dulu tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya Kalau hitung-hitungan kewajiban Kapan anak itu wajib kepada ibunya Kalau si anak punya kelebihan rezeki dan ibunya dalam keadaan membutuhkan Jemaah Barang siapa Ibu Doyan makan gak Demen makan gak Barang siapa anak Makan makanan enak Lalu gak nawarin ke emaknya Maka haram baginya makanan enak di surga Makan makanan enak Tapi gak nawarin orang tuanya Makan makanan enak di rumah sama istrinya Sama anak-anaknya Orang tuanya gak makan di kampung Maka haram bagi anak tersebut makanan enak di surga Alias susah masuk surganya Karena gak mungkin makanan enak surga dikirim ke neraka Neraka mustahil Tapi dilihat Kewajiban seorang lelaki adalah kepada istrinya Kewajiban seorang lelaki adalah kepada anak-anaknya Wa alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf Kepada mereka ada nafaqah istri dan anak-anak Tapi kepada ibu ada bakti Jadi dua hal yang tidak akan mungkin pernah bisa kita banding-bandingkan Oh Jodi banding-banding Masya Allah Jadi gak usah ngebanding-bandingin Betul Cuma tadi masalah Kalau dia sampai ngutang Kalau untuk istri dan anaknya Gak boleh dia harus mendahulukan dulu kepada istri dan anak-anaknya Kalau dia berkelebihan barulah kepada ibundanya Iya jadi kalau ibunda ini adalah bentuk bakti dia sebagai anak Bentuk bakti Tapi kalau istri dan anak itu adalah bentuk kewajiban dia sebagai suami Betul Zolim kalau gak Masya Allah Jadi semua harus diperhatikan dengan baik Betul Terima kasih banyak Ustaz Syam Jazakallah Ya Rankasir Anjamaah Kita lanjut lagi nih Ya Masya Allah ya Mungkin kita juga pengen tau juga nih Dalam Islam nih suami ini Memang kadang-kadang nih suka bingung Nah bagaimana nih buat ibu-ibu semua Dua para bapak-bapak istrinya bisa mendukung suami Untuk bisa memberikan secara maksimal Yang baik Yang adil Rezeki-rezeki kepada orang tua dan juga istri Wah ini Masya Allah Kita minta penjelasan dari guru kita lagi Ustaz Cecep mohon izin Fadol Sa Cecep Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana caranya kita mengatur Seorang lelaki berkeluarga Tentang rezekinya Mengatur kepada istrinya Tapi pun tidak melupakan Ibunya yang memang harus dinafkahi ketika dia memiliki rejeki berlebih Saya tanya istri saya Mama Sebulan cukup gak segini Seratus juta Tapi gak berhenti Saya tanya Tulis Harus cukup seratus juta Catatan pertama Garam lima juta Buat apa garam lima juta Potong Lima ribu Akhirnya ada rincian yang real Ngomong bareng gimana dengan orang tua masing-masing Kebutuhannya Kesehatannya Jangan lupa Mah Rejeki yang kita dapat dari Allah Adakanlah perhatian kita kepada ibu kita Kita harus memperhatikan kesehatan Mumpung mereka masih ada Betul? Betul Jangan coba-coba lupakan ibumu Sampai seorang sahabat bertanya kepada Nabi Kepada siapa? Harus memperhatikan perhatian Ibumu Kepada siapa lagi? Ibumu Kepada siapa lagi? Ibumu Baru kepada siapa? Bapak Jadi mohon maaf Ibu perhatikan Betul? Betul Betul Jangan sampai kita lupakan ibu kita Rencanakan Didata bareng-bareng Betul kata Ustaz Syam Kalau ada rejeki berlebih Itu harus memperhatikan orang tua kita Orang tua kita itu tidak pernah Tidak akan pernah Minta uang kepada anaknya Apalagi pengen diberangkatkan umrohnya Tapi anaknya yang harus nabung Betul tidak? Anaknya yang harus ngingetin Mohon maaf Saya dulu waktu jadi penarik beca Saya siapkan sebuah celengan dari bambu Sampai istri saya bertanya Kenapa ayah bikin celengan dari bambu? Saya jawab Sebab kalau pakai stop les Tidak akan benar Baru ada dua yang merah Sudah besoknya tidak ada Di bawah bambu Saya siapkan sebuah tanggal Tanggal dibukanya bambu tersebut Yaitu satu tahun Sebulan Dua bulan Tiga bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulan Pas satu tahun Salah saya sholat berjamaah Saya tanya istri saya Mama Taukah hari ini hari apa? Istri saya masih zikir Tapi menjawab Hari buka celengan Ambil kolok Belah Dibuka Itu celengan Mohon maaf Ibu dan Bapak Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Uang itu dihitung Dan uang itu Mohon maaf Saya bilang Mama Kalau pengen tahu Uang ini buat apa Lihatlah di bawah bambu Begitu istri saya lihat Di bawah bambu Dia menangis Kenapa menangis? Kenapa ayah Tanggal di bawah bambu Sama dengan tanggal lahir mama Surprise Oh hadiah ulang tahun Hadiah ulang tahun Persiapkan satu tahun Rencanakan buat istri Rencanakan buat orang tua Karena kalau kita memperhatikan keduanya Surga Insya Allah akan kita dapatkan Masya Allah Jangan jalan-jalan mulu Kasihkan kameramennya Begini Begini Eh Bip Ijin Bip Bentar Bip Saya baru perhatiin Ini luar biasa Masya Allah Ih Bajunya mirip ya Wah bagus nih Pasti beli di PGC sini ya Ini Luar biasa Keren Ibarat pinang Dibelah Sembarangan Makasih banyak Makasih banyak Masya Allah Bip sini aja Temenin saya Siap Masya Allah Buat jamaah nih kita lanjut lagi ya Waktunya kita memberikan kesempatan lagi buat tanya-tanya nih Buat jamaah yang hadir disini Kalau gitu kita kembali dulu Ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita mau kasih kesempatan lagi ya Mau nanya angkat tangan lagi Ayo Ibu Masya Allah Sebentar Bip Izin Pak Wahyu Masya Allah Pasti yang punya juga menunjuk malu Iya Izin ya Boleh Ada pertanyaan Pak Wahyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira bagaimana memperlakukan istri Istri Eh istri 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 Betul sih Iya itu Saya mau nanya Istri istri Emang ada berapa sih Pak Bapak Wahyu Gimana tadi Istri istri Kan Nabi juga berkata Azwa juhum Istri istri mereka Kan gitu maksudnya Iya benar-benar Kayaknya ada rencana nih Lanjut Pak Wahyu Bip Gimana memperlakukan istri Supaya gak bapet Gak bapet Gak emosi Gak emosi Terus gak gampang Tersinggung Ya Masya Allah Kalau tinggal itu masih Barang sama mertua Ya Masya Allah Tapi juga sebaliknya Kalau emang Istri kita Berbakti Sama mertua Itu gimana kira-kira Betul Masya Allah Baik Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Supaya Istri Ketika campur Dengan mertua Tidak emosian Makanya Nikah itu Ada adab-adabnya Dijelaskan Dijelaskan Sama Al-Imam Ghazali Al-Rahmatullah Adabnya Seorang istri Terhadap suami Itu Baik Dengan keluarga suami Itu adab Gak boleh Betul-betul sama ipar Musuhan Apalagi Musuhannya Sama mertua Ketika mertua Mati Dia nangis Paling kencang Betul gak Pengalaman ya Jadi supaya Namanya kita tinggal Sama mertua Itu kita harus punya Adab dan Bersyukur Suami Masih mau Nafkain kita Juga termasuk Nafkain orang tuanya Itu yang perlu Harus kita Jadi Tidak usah Cemburu Misalnya Suami Ngasih uang Kepada ibunya Gak boleh Cemburu Karena itu ibunya Hak dan wajib Seorang suami kita Seorang anak Ngasih uang Sama Sama ibunya Seorang istri Terhadap suami Dan hadap suami Terhadap istri Tapi saya setuju Benar Saya tuh gak setuju Kalau santai perempuan Disalahin Betul Perempuan disalahin Dia gak akur Sama ibu kita Sebagai laki-laki Sebenarnya Kunci akurnya Wanita Apa Istri Dan ibu kita Itu adalah Di kitanya Di suaminya Betul Pasti ibu juga Kadang-kadang Namanya seorang ibu Itu kan Kadang-kadang Cemburu juga Benar Anaknya jadi suami orang Anaknya jadi istri orang Kadang-kadang suka ngambek Nah kita harus lebih faham Pinternya lakinya itu Suaminya itu Bisa mengadamkan semuanya Kayak ustaz cecep gitu Masya Allah Terima kasih banyak Orang yang ngintip Denger Masya Allah Kita lanjut Siapa Yuk satu lagi Yang mau nanya Boleh silahkan Angkat tangannya Yuk Kanan udah Kiri udah Sekarang giliran depan Izin boleh ibu Maju ke depan ibu Boleh perkenakan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu Haja Sukrillah Dari Masjid Stalem Nurul Hidayah Cawang Halim Peredana Kusuma Masya Allah Silahkan pertanyaannya ibu Ya aku mau bertanya ini Dalam Islam Kalau masalah keluarga Seorang suami Tidak menafkahi Istri dan anaknya Dia mengandalkan orang tuanya Terus bukunya bagaimana Oh gitu Sedangkan Anakku itu yang perempuan Ya baru dua tahun ini kan menikah Sebelumnya menikah Dia nafkahi kita Kan sedangkan juga Bapaknya udah gak ada Terus itu Sampai ini Dia udah gak ngasih duit kita Betul kita Masih ada punya dua cowok Terus selebaran kemarin Juga gak sampai Ke rumah Padahal udah saya masakin Masya Allah Segala macem lah Makanan juga tak banyak-banyak Soalnya punya cucu dua Terus hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Ibu sekarang tenangin dulu ya Ibu boleh duduk dulu Biar nanti dijelaskan sama Ustaz Jarom lah Terima kasih banyak ibu Ya hukumnya bagaimana itu anak kepada orang itu Atau begitu Iya ibu Terima kasih ibu ya Masya Allah Waalaikumsalam 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 Iya Ustaz Jarom lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Masih semangat Masih Alhamdulillah Masya Allah Salah satu Mohon maaf Allah Memberpasangkan kita Dengan pasangan hidup kita Sebagaimana Allah mengatakan Di dalam surat Ayyur Ar-Rum A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa min ayatihi Anholakolakum Min anfusikum Azwajan Litas kunu Ilayha Al-Ayah Bahwa tujuan Allah Kita Dipasang-pasangan Dengan pasangan kita Apa? Litas kunu Ilayha Untuk Agar kita Hidupnya Lebih Sakinah Sakinah itu apa? Damai Bahagia Tenang Nyaman Banyak orang yang mengharap Rumah tangganya Sakinah Tapi bukan Sakinah yang didapati Tapi sakitnya Sakitnya tuh disini Masya Allah Dan ini ketika Mohon maaf Rasa Sakinah Tidak didapati Baik dari istri Dari suami Bahkan nanti Dari anak-anaknya Dan juga Berimbas Kepada keluarga besarnya Karena ketika kita Menikah Bukan menikah Dengan dia saja Tapi menikah Dengan siapa? Dengan keluarga besarnya Kita harus juga Mendebarkan kebaikan Mendebarkan manfaat Kepada keluarga besar Baik dari kita Maupun dari pasangan kita Contoh tadi Ibu yang bertanya Masya Allah Sebelum menikah Dia baik Dia bahagia Tapi setelah menikah Bahkan suaminya Tidak mau bekerja Padahal tadi Ketika belum menikah Ini perempuan Anak perempuannya Menjadi tulang punggung Betul ibu? Setelah menikah Udah Enggak dinafkain Enggak boleh juga kerja Ini suami Mau nya apa sih? Wahai para bapak-bapak Wahai para bapak-bapak Bapak pemirsa Mau nya apa? Padahal tadi kan Kita sudah belajar Masya Allah Bahwa ada yang namanya Kewajiban Kenapa laki-laki Suami dijadikan Pemimpin Al-Rijalu Kawamuna Al-Nisa Karena salah satunya Ada loh Kewajiban dari suami Untuk memberikan Nafkah Kepada Istri dan Anak-anaknya Kalau memang Dia tidak bisa Mohon maaf Memberikan nafkah Mbok Iya Berikan izin Kepada istri Untuk bisa membantu Perekonomian Suami Walaupun itu Bukan wajib Jadi kalau ada Istri Ikut membantu Perekonomian Suami Ibu dapat Dua pahala Bu Pahala Sodakoh Dan Pahala Silaturrahmi Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak pertanyaannya Bagus banget Tapi saya jadi Nggak enak ini Saya dimana ini Mau dimana Emang Kenapa Kenapa Mas Wadli Mukanya begitu Amat Mas Wadli Kenapa Perut saya Bunyi Saya paham Yuk kita ke Mekah Sekarang Bip Ya Allah Sekarang dia ke Mekah Udah Perupingsan 8 jam terbang Belum disini ke airport Ikut deh Ikut ini Ke Mekahnya Nggak pakai paspor Eh Bagaimana caranya Bip Ada Bip Nggak mungkin Ke Mekah Nggak pakai paspor Udah Nggak pakai paspor Ustaz Cece Oh Ustaz Cece Nggak usah ikut Kalau gitu Dia nggak punya paspor Dia nggak punya paspor Nggak lah diajak lah Enak aja Gimana sih Mau nggak Kalau kita mau ke Mekah Boleh sekarang Buat yang di rumah Pokoknya tunggu dulu Jangan kemana-mana Yang disini Terima kasih banyak Buat Pak Wahyu Makasih banyak Semua jamaah Makasih banyak Yang jamaah di rumah Kita mau diajak Kami ajak Ke Mekah Setelah satu ini Dikati selam itu Tindah Jaman 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 Jaman